Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, memperingatkan para rival bahwa Marc Marquez sudah kembali ke performanya yang dulu, yakni sebelum patah tulang humerus kanan pada 2020. Hal ini Puig katakan usai Marquez konsisten bertarung di depan dalam sprint race dan main race MotoGP Le Mans, Perancis. Marc menjalani balapan yang fantastis. Sayang, pada akhir balapan ia mengejar podium dan ia tahu Martin di belakang mencoba menekannya. Namun Marc terus berjuang, karakter seorang juara adalah mencoba selalu ambil untung maksimal dari segala situasi, dan itulah yang dilakukan Marc. Saya rasa Marc kini sudah berkendara di level yang sama seperti sebelum cedera 3 tahun lalu. Ia berkendara dengan sangat apik dan sudah berusaha sebaik mungkin. Seperti yang kita lihat hari ini, perebutan gelar masih sangat terbuka. Meski tak naik motor apapun selama 1,5 bulan, Marc langsung bisa kembali menemukan kecepatannya. Ini hanya bisa dilakukan rider spesial. Kita lihat nanti apa yang terjadi di seri-seri berikutnya, ujar Alberto Puig.